Intro Ini, Ustadz, duit yang ditemui namun si Asrul Satu juta Nggak lebih, nggak kurang Masih inget nggak, Bang? Tempo hari waktu saya infak buat Bu Shola Oh iya Yang lima puluh ribu itu kan? Bukan sejuta Lima puluh ribu, Ustadz Iya, iya, iya Berarti ini duit orang lain, Bang Bukan duit kita Iya, emang duit orang lain Kalau duit kita sih, duit kita gantongin Apa caranya begini, Bang? Menurut tuntunan Rasulullah Umumkan kepada halaya tentang barang temuan ini Diumumkannya selama berapa lama? Setahun Kalau nggak ada yang ngakuin Baru boleh dimiliki sama si penemu Atau sedekain Setahun Kira-kira Saya bisa tabah nggak ya? Setahun cuma Ngeliatin duit doang Sejuta Ya disabar-sabarin aja, Bang Bersikap jujur Emang butuh kesabarannya luar biasa Tadi sejuta kan nih Sekarang berapa nih, Bang? Tuh, wak, ga, pat, mak, nem, du, an, lan, lu Sejuta ya? Ya iya Emang sejuta Tadi sejuta Sekarang Sekarang berapa nih Tuh, wak, ga, pat, mak, nem, du, an, lan, du, an, lan, du, an, lu Sejuta? Ya iyalah Utu Saya yakin, Bang Pemilik duit itu udah pasrah Dan nggak ngarepin duit itu balik lagi Uji gudong Gitu, Masrul Tapi dia nggak mau denger Malah dikasih ke Bang, Jack Enggak bakalan jadi apa-apa tuh duit Cuma jadi pahala doang Dan kita mesti jagain duit itu sampai ketemu pemiliknya Jadi beban nggak tuh? Jalan hidup orang kan lain-lain Adik ngikutin kata hatinya Dan nggak sedikit yang ngikutin ajaran Rasulullah Aduh Chelsea Dikit-dikit Rasulullah, dikit-dikit Rasulullah Risi nih kuping gue Udah Nggak enak ngomongin orang yang udah meninggal Kita kan ngomongin ajarannya, bukan orangnya Sama aja Dua-duanya bikin kita jadi kagok kalau pengen agak melenceng dikit Itu maksud gue Emang seharusnya begitu kan? Ajaran Rasulullah bertujuan untuk memperbaiki ahlak manusia Berat Ini ngambuk Kenapa jadi kayak cewek gitu sih lu? Nggak sih? Hoi Gue nggak suka denger nada suara lu bertiga Ya maklum dah Kita kan bukan penyanyi Batok aja kita bales Gue ngerasa kayak dimusuin sama lu bertiga Itu biasa coy Nggak semua orang suka sama kita Nabi Muhammad aja banyak musuhnya Apalagi kita Apalagi lu bertiga yang baru keluar dari penjara Surul, ente nggak nyesel ngembalin duit temuan itu? Sejuta kan banyak Pak Ustadz ini Uang itu bukan hak awal Awal hanya menemukannya di jalan dan bukan berarti jadi pemiliknya Subhanallah Allah bakal ngebales kejujuran ente dengan hal yang lebih baik lagi Surul Misalnya balasan apa itu Pak Ustadz? Mana gua tau Itu urusan Allah dah Hei burukur Mereka mau kemana? Kamu soalnya Pak Ustadz? Ada pengumuman orang nombor duit? Emang duit ente yang hilang? Ya siapa tau Kita juga kan pernah punya duit Surul Kesana yuk Ya kalian ajalah Belakangan ini awak tak punya uang Jadi tak ada yang hilang Mari Pak Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hilang termasuk perkara yang gak ada buktinya Seperti halnya orang yang berpuasa Cuman kejujuran hati yang bisa jadi saksi dua perkara itu Bagi lagi kami beritahukan Telah ditemukan sejumlah uang Bagi saudara-saudari yang merasa kehilangan Harap menghubungi kami di Musola Attaufik Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua dapat giliran Kebuktiin dirinya Pemilik sehat duit ini Tolong baris yang rapi Pak Bu Tolong baris yang rapi Tolong baris yang rapi ya Aduh Bang Duin mana sih? Harusnya bisa bantuin kita nih Buruan Bang Jack Saya ada janji sama orang nih Ya kalau gitu Ente temuin aja dulu tuh orang Begitu urusan ente kelar Balik lagi kemari Urusan lo ngasilin duit gak? Enggak Ya udah mendingan disini aja Bang Jack Mendinganan dikasih liat dulu uangnya Biar jelas ya Ya Saya gak bisa ngasih tau Berapa jumlahnya duit Dalam bentuk pecahan apem Nanti Nanti Kalau ada orang yang bisa nyebutin ciri-ciri Tentang duit ini Berapa jumlahnya Kita akui Dia sebagai pemilik segeri duit ini Lihat terus Kapan dimulainya Lemah banget sih ya Iya Bang Jack Kapan mulainya nih? Makanya lu tertip Diam jangan berisik Kita mulai ya Kita mulai Dari belakang Eh kagak ada aturan yang mewajibkan mulai musim dari depan duruan Gak ada Sekarang gua mau mulai dari belakang Eh lo Reciki udah diatur sama Allah Kagak ketuker Saya Bang Jack Berapa Buat ente ngilang Nah banyak Bang Berapa Ya sama yang abang temuin Entau Lo jangan kayak abu nawas deh ya Berapa Kuruan lo 50 ribu Bang Jack Berarti Ini bukan Duit ente Ya Kiri-kiri Duit capi dong Ke Bang Jack Mana gua tau Berikutnya Barang siapa Yang bersumpah palsu Maka hukumannya adalah Terakat Baru digertak begitu ada keok Kalah mental Nah berikutnya Nah Perempuan Nah nih Maju Loh Dia di belakang lah Nggak ada aturan Siapa tau Duit bapak Yang punya duit segitu banyak di kampung ini Kan cuma pajala dan maling Kalau emang itu duit gue Terus apa urusan lo din Ya saya bisa Ngakili bapak buat ngambil Pajala kan sibuk Ya Kaling gak sempat ngurus sendiri Din Gue orang kaya Nggak perlu gue sibuk Karena punya banyak anak gue Kalau lo bilang gue sibuk Gue tersinggung Lagian Gue gak punya duit satu juta Apalagi yang hilang Ah Masa sih Kalau duit sepuluh jutaan sih Gue banyak Tau tuh ada berapa ikat Kajalel ngapa sih Kalau mau saya ketus Saya kan sering bantuin bapak Eh Bini gue yang tiap hari Ngeladenin gue aja Gue ketusin Kenapa gue sama lo Mesti manis Susah dah kalau ngomong Pajala Ya kalau ngomong pakai Bahasa planet sih susah Kalau ngomong pakai Bahasa Indonesia Gampang aja Jadi Pajala gak ngerasa Kehilangan duit nih Kehilangan atau enggak Gue gak bakal ngerasa Din Duit gue banyak Nggak kehitung Din Jadi Gue gak bisa ngemastikan Apakah duit yang ditemukan Oleh si Asrul itu Duit gue apa bukan Kalau begitu Pak Jalal ini termasuk Orang jujur Apa orang nyebelin ya Yang jelas gue orang kaya Ah Kamit Mungkin Pak Jalal Emang nyebelin Din Tapi sepengetahuan Yang gue denger dari elu Dia belum sampai Tarak ngehina Anggap aja capek Pedas-pedas enak Ya untuk apa Allah menciptakan Mahluk aneh Seperti Pak Jalal Allah menciptakan Alam semesta Dan isinya Dengan berpasang-pasangan Siang Pasangannya malam Pahit Pasangannya manis Laki-laki Pasangannya perempuan Pak Jalal Pasangannya Mungkin lu berdua Amit-amit Kenapa bisa begitu Dia orang kaya Lu orang miskin Dia ngebayar Lu dibayar Dia butuh tenaga lu Lu butuh duit dia Saling membutuhkan Begitulah hidup ini Berjalan menurut Sunnatullah Cari yang pasangan Yang enak kek Dari dulu ketemunya Kalau gak Pak Jalal Aslul Ya fitnah aja Kau Din Awak tuh tak pernah Menganggap kau itu Sebagai pasangan Coba lu pikir deh Seandainya Di dunia ini Yang miskin cuman lu Gimana perasaan lu Betek Ya Awak pun akan Merasa kesepian Pak Ustadz Itulah salah satu Hikmah persahabatan lu berdua Supaya lu gak ngerasa terkucil Karena ada teman senasib Lo betiga juga mau nyoba? Ya iyalah Kita capek-capek nunggu tanggung Bang Gak ada tertentu asin Teman-teman ente yang lain Udah pada gagal semua Bang Gak ada satupun Yang bisa ngebuktiin Secara sah Dan meyakinkan Sebagai pemilik Uang temuan ini Nyebutin jumlahnya aja Pada salah Karena mereka semua penipu Kita kan lain Ya Kita bertiga Orang-orang jujur Ya tau Nah yaudah Sekarang Giliran lu Berapa duitanya ilang? Satu juta bang Pak Iye Coba lu ceritain Pagi mana itu ilangnya Waktu itu Saya habis jualan kambing Di pasar bang Persisi duitnya Satu juta Lah Saya taruh di Dalam tas ini Karena saya takut Dicopet orang ya Saya pindahin duit itu Ke kantong depan sini bang Terus Lah 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 ini duitnya Inyong Gak jadi ilang Maaf Kali begitu gak Gak jadi lapor Inyong ya Bapak-bapak Iye ya Yang lapor Permisi ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bikin deg-degan aja Udah asin bang Kita berik dulu deh Nah iya Sholat-sholat Ya tanggung bang Tinggal kita berdua nih Eh Gak ada yang lebih penting Daripada sholat Begitu Masuk waktu sholat Sholat Kalau perlu Lu lagi perang Suruh musuh lu berhenti dulu Sholat barang berjabah Habis itu perang lagi Sebab di kuburan Yang pertama kali ditanyain itu Sholat lu Bukan perang lu Apalagi Duit lu Sholat-sholat Denger gak tadi Jumlahnya sekarang udah ketahuan Satu juta Jumlah pecahannya Kita belum tau Ntar aja Habis sholat Kita berdoa Mohon petunjuk Alah Allah Oke Chelsea Dari mana lo? Nih abis nyari anggrek di hutan Buat Marni Cel Lo masih ngarepin Marni juga Yang udah jadi istri orang Buang-buang waktu aja lo Gak gitu Gue cuma mau ngebuktiin ke dia Bahwa perasaan gue terhadap dia tuh Gak pernah berubah Dia mau balik atau gak ke gue Gak penting lagi Mas, mas Tunggu sebentar mas Ih, anggreknya bagus banget Dijual berapa ya? Maaf Bang gak dijual Saya beli deh 100 ribu Boleh ya Maaf Bang gak Kalau gak boleh 100 ribu 300 ribu Saya beli Boleh ya Ingat Marni gak Ingat Alhamdulillah Makasih ya mas Gue bi Gue bisa nyari lagi di hutan kok Chelsea Chelsea Gue yakin cinta lo tulus ke Marni Cuman lo kurang tabah aja Menghadapi godaan Apa semua laki-laki gitu ya? Gak perlu jawab Tunggu sebep Tunggu sebep Jangan lupa Ti-lupa Tunggu sebep Tunggu sebep Tunggu sebep Gila, doanya ngotot banget Pengen dapet duit satu juta aku udah ngotot Kalau perlu sampe berkeringat Biarin aja kenapa sih Namanya juga orang istiar Emang cuma Allah tempat bergantung Tempat meminta segala sesuatu Udah, tungguin aja Sampai dia kelar berdoa Nungguin orang nguruh lah Tidur ya lah Awak dengar banyak orang mengantri Yang mengaku sebagai pemilik uang temuan itu, Pak Ustaz Salah lo juga, Serul Kalau duitnya kita bagi dua sejak pertama kali lo nemuin Kagak bakalan heboh begini La ilaha illallah, Din Istighfar kau Sabar, Serul Ah, Din Asru ini udah bener, jujur Jangan lo salah-salahin dia Eh, ada bos gue, ngapain disitu? Bos, Pak Kuang Ah, Bostad Aduh, pada ngapain disini? Ini, Bostad Iya, iya, iya Kita sedang hunting lokasi buat syuting Wah, mestinya laporan dulu ke pihak yang berwajib Maaf, Ansip Kita kan baru lihat-lihat aja Poster mau berangkat pengajian, nih? Enggak Mau ekspedisi ke Musola Kebetulan ada temuan duit sejuta yang bikin heboh orang sekampung Nih, Asrul yang nemuin Oh, iya? Kenapa nggak disimpan sendiri saja? Namanya rejeki tuh Yang menjadi hak orang lain itu Bukan rejeki yang baik buat awak, Om Hebat Kalau hebat tuh jadi orang kaya-kaya dulu Shhh Eh, bos, mau ikut kamu sholak? Oh, boleh-boleh, Pak Kita bareng aja sekalian Ya? Ayo Jadi nge-remporotik, nih Ayo, jadi enak Ayo, ayo Amin Amin, ya Rabbul Alamin Ya, gimana nih? Pak Netianya malah tidur Bang, bang Bang, bang Bang, bang, bang Bang, bang, bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana, Bang Jack? Udah ketemu pemilik uangnya? Belong, Ustadz Eh, ini masih ada, nih Dua calon pemilik untuk duit Berapa duit ente yang hilang, Bang? Satu juta, Bang Ciri-cirinya? Hidungnya mancung Maksud saya Lima puluh ribuan semua Sorry, Bang Ciri-cirinya salah Artinya Ini bukan duit, lo Kok usah berubah, ya? Bukan berubah Emang bukan duit, lo Berikutnya Kim Buruan Singkat aja, Bang Uang saya yang hilang jumlahnya satu juta Pecahannya seratus ribuan semua Cocok Persis ciri-cirinya Amel sebut Bang Tapi Bang Cimana kita bisa yakin Kalau memang uang itu miliknya si Hakim Wallahu'alam Dalam situasi kayak gini Kita serahin aja kepada Allah Dia yang maha melihat Maha adil Yang bakal ngadilin kita semua di akhirat Pengadilan di dunia bisa dimainin Tapi pengadilan di akhirat Jangan coba Udah gitu Gak ada istilah potong masa tahanan Mau ngasih atau enggak sih? Atau mau nangkut-nangkutin aja? Gak sih, Bang Gak sih? Kim Gue berharap Lo terima Duit temuan nih Enggak, enggak Enggak jadi Bang Enggak jadi Enggak jadi Pakai bawa-bawa nama Allah segala sih Saya kan merinding Allah Ada-ada aja manusia Masya Allah Bang Jack Simpen aja duitnya dalam 4 suatu-satu tahun Kalau gak ada juga yang ngakuin pemiliknya Kasih aja Asrul Dia akan yang nemuin Atau kasih pakir miskin Awak akan sedekahkan aja Pak Ustadz Jangan mikirin gue Asrul Setahun lagi mungkin gue lo keburu kaya Tidak, kalau diam aja lah kamu Bang Jack Maaf Saya numpang tanya Apakah di duit itu Masing-masing ada cap jempolnya? Wah Saya kurang perhatiin tuh Sebentar ya Betul Bos Itu duit bos tuh Itu cap jempol anak saya Duit saya dibikin mainan Kebetulan Sebulannya dari rumah Pak Ustadz Ferry Tempoh hari Saya berhenti di tengah jalan Untuk buang air kecil Nah Mungkin disitu uang saya jatuh Dan sebetulnya Kita tadi ke kampung ini Lagi nyari duit yang hilang itu Pak Ustadz Sah ya Kita kasih ya Toang ya Alhamdulillah Sekarang saya tahu Bagaimana agamanya Pak Ustadz Memperlakukan uang kemuan seperti ini Sebagai tanda hormat Saya menyerahkan uang ini Kepada Musolahnya Pak Ustadz Untuk disumbangkan kepada fakir miskin Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Selain itu Kepada Pak Jack Dan teman-teman disini Saya ingin memberikan Semacam hadiah Gak usah Gak usah Gak usah Kita semua ngelakuin ini Hanya karena Allah Lilahi Ta'ala Jadi sama sekali Tidak mengharapkan balasan dari manusia Kecuali balasan dari Allah Subhanallah Saya hargai sikap itu Terima kasih Telah memberikan Pengalaman yang sangat berharga ini Mari Pak Ustadz Mari-mari Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana sih bang Kenapa abang nolak hadiah dari Pak Kohang Hadiah kan halal bang Boleh kita terima Bang Waktu pertama kali awak menemukan uang itu Awak tak mengharapkan hadiah Ya tapi kalau ada orang yang memberi hadiah Tak selayaknya pula lah awak menolak begitu aja Heran dah Bang Jek betah pun Terjadi orang miskin Amal soal kita yang barusan tadi Terasa Sangat indah Kita gak kepikiran itu soal imbalan Gak kepikiran soal hadiah Sebab apa ya Sebab kita bakal dapat Sesuatu yang lebih banyak Dari Allah Produser itu juga mau ngasih kita lebih banyak bang Paling cuma 50 ribu Lo belajar ikhlas dong Sebab apa ya Sebab 50 ribu itu gak ada artinya Dibandingkan dengan pahala yang Allah berikan Yang sama kita nanti insya Allah 50 ribu apaan Dia udah menyambut bangsa 500 ribu bang Lebih Kayak sih 700an Yang bener lo Iya bang bener Iya bang Bener bener Masa sih Iya bang Bener Bener lo semua Nih Koh Ang sekarang Udah jauh apa masih deket Belom bang Belom jauh Ubar Rejeki di ubar-uber Apa ya Pada yakin bakal dapat Tapi kalau kagak di ubar Masa mesti tidur terus Terus datang rejeki Sebetulnya mesti di ubar Apa ya kita diem aja sih Soal ginian ilmu gua belum nyampe nih Bukan ngitung yang di depan mati aja dah Tetep sejurta Bukan ngitung yang di depan mati aja dah 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 Pawa Bukan ngitung yang di depan mati aja Standards Terima kasih.